Hari ketiga di Singapura Hari ini kita akan pergi ke Merlion Salah satu ikon wisata negara Singapura Pergi subuh-subuh adalah travel hack Kalau kita mau kondisi seperti ini Lihat tuh, haha, gak ada orang kan Jumlah beberapa doang yang olahraga Lihat, kita bisa bebas foto kayak gini Muka kayak gini Gini, gini Gini, gini, bebas Lanjut kita ke Chinatown Dan, eh, anak gue mau kemana tuh Eh, tunggu, 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 tunggu Sambil menunggu tokonya buka, kita breakfast dulu Tempatnya estetik, oi Rasanya banyak dan harganya terjangkau banget Setelah makan, teman makannya Jangan lupa disimpan di tempat yang disediakan ya, guys Emang aturannya disini kayak gitu Kita ketemu di Merlion Kampung Dan, begitu kita beli, rasanya, wah, mantap Fix di hari ketiga kita keliling Singapura ini Tempat termurah untuk beli souvenir Ada di Chinatown Itu udah fatwa sahai dari bini gue Oh ya, kita juga ketemu dengan warga lokal dan warga Australia Yang baik banget Mereka juga ngasih tau tempat spot foto yang bagus Seperti ini nih, Chinatown Street Arts Abis itu kita lanjut ke Orchard Plaza Karena wajib pakai sepatu yang enak Dan juga bawa payung sama topi Karena selama disini kita akan sering jalan kaki Kita juga mampir ke Masjid Alfala Di depan Paragon dan di depannya Pullman Hotel Ini salah satu masjid terbesar Yang letaknya di pusat kota Singapura Masjidnya lumayan megah, luas Dan banyak sekali informasi bisa kita dapatkan disini Masya Allah, adem banget disini Lanjut kita balik ke hotel dan sorenya kita jalan-jalan di sekitar Kampung Gulam Dan ini luar biasa banget Ini komplek makanan halal semua ini Dari ujung sana, ujung sana, ujung sana Pokoknya semuanya halal Akhirnya kita makan di tempat makanan Jepang Pas banget di depan Hotel Sultan Dan ini view-nya masjid langsung guys Mantep Kita order beberapa makanan Tapi yang gue pesan adalah ini nih Waduh Keluar setengah matang dan juga daging bebek Wah mantep guys Hmm nikmat Oke begitulah hari ketiga, hari terakhir kita di Singapura Besok kita akan langsung check out Pulang ke Indonesia Dan Terima kasih telah menonton